Juri togel jenis sanghai di kerebek, penjual dan tiga pembeli diamankan berikut barang bukti, tersangka terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun dan genda sebanyak-banyaknya 20 juta rupiah. MS Warga Jalan Letnan Suwaji Desa Dunung Kecamatan Kesudjihan Cilacap, penjual togel jenis sanghai dan tiga pembeli yaitu MA, AM, dan S. Pada Senin 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat diamankan anggota operasi Polres Cilacap. Mereka diamankan berikut barang bukti berupa uang tunai 477 ribu rupiah dan 8 bonggol bukti taruhan, 6 lembar kertas tafsir, 2 bolkoin, dan 1 buku rekapan. Pada siang hari ini Polres Cilacap akan merilis kasus perjudian yang mana kasus perjudian ini berawal dari informasi masyarakat sehingga pada tanggal 4 Oktober kurang lebih buku dokter di potong kosong karena memang di wilayah Jilacap ini buku lumayan marah dan biaya informasi masyarakat bagaimana tersebut dipindahkan di wilayah saat restring Polres Cilacap yaitu yang opsional dan kita dapat mengamankan tersangka 4 orang, 1 pembeli penjual, 3 pembeli dengan barang bukti kurang lebih 440 ribu rupiah. Untuk lokasi maupun PKP di wilayah Kecamatan Kecamatan, 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 dan saat ini tersangka juga kita lakukan penahanan untuk proses penyidikan lanjut saat ini sudah pemberkasan dan mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan pengiriman tahap 1 berkaitan dengan penanganan kasus perjudian ini. Pasal yang kita persangkatkan, pasal 303 KUHP dengan lantaman kurang lebih 10 tahun. Operasi dilakukan atas laporan warga karena selama ini meresahkan masyarakat atas perbuatan para tersangka di jirat pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara selama 10 tahun atau denda 20 juta rupiah. Dari Cilacap, Sartono PNV TV memberitakan.